Jadi sekarang saya mau mempresentasikan tentang gimana sih caranya kita bikin pixel art. Untuk kali ini saya akan menggunakan tools Jim yaitu tools raster favorit kita lah para pengguna open source. Mending saya matiin aja kali ya ininya ya. Jim pixel art illustration. Jadi apa sih pixel art itu? Pixel art itu bisa kita bilang sebagai sebuah bentuk digital art yang dibentuk dengan komputer dan di edit di level pixel. Jadi namanya pixel art itu kita tuh bener-bener edit dari pixel yang kecil-kecil gitu. Bukan ya bukan kita bikin di canvas yang besar lalu kita pakai brush yang kotak-kotak. Bukan tapi kita memang bener-bener edit dari pixel-pixel yang kecil-kecil gitu. Harus apa ya situs yang biasa saya pakai untuk bikin pixel art di Jim. Nah itu pertama itu ada pencil tool. Nah pencil tool ini itu dia kayak best friend kita gitu loh. Jadi dia itu mending sekalian saya buka ini sekalian biar las. Buka jimnya sekalian. Nah jadi di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi kalau kita pisau itu bikin benar-benar pakai canvas yang kecil. Jadi misalnya saya bikin canvas 30x30. Nah. Nama itu adalah pencil. Pencil ini kayak teman baik kita lah. Ini adalah tulis yang paling sering kita gunakan buat di pixel art. Dan untuk membuat kayak bentuk pixel-pixel gitu itu kita nge-set size-nya itu jadi satu pixel. Nah contohnya begini. Ini pencil tool. Atau shortcut-nya dengan pencet huruf N. Nah ini di sini diperhatikan ada size pencil-nya. Nah kita atur sebagai yang paling kecil. Nanti kita bisa bentuk deh kayak untuk pixel art. Biasanya kotak-kotak kan. Nah ini nanti tulis ini yang bakal kita paling sering gunakan di dalam pembuatan pixel art. Terus ada lagi eraser. Terus ada lagi eraser. Eraser itu ya seperti namanya dia itu buat menghapus yang telah kita gambar. Tapi untuk digim. Di eraser itu short cutter shift A. Nah ini digester. Itu jangan lupa di jentang hard edge. Ini jangan lupa di jentang. Kenapa kalau misalnya hard edge nanti dia ngapusnya bener-bener ke satu pixel gini. Nah kalau hard edge-nya dimatikan. Tuh dia ngapusnya jadi kayak sekarang kayak ada sama-sama gitu. Nah jadi nggak full ngapus. Nah jadi saran-saranya kalau mau memikir eraser itu lebih baik hard edge-nya di nyalain biar ngapusnya juga lebih gampang. Terus ada lagi bucket fill. Bucket fill ini mungkin udah jelas. Itu untuk ngisi warna. Bucket fill ini jadi kita buat ngisi warna dari suatu golongan ini. Ini bisa kita isi warna dengan bucket fill. Lalu ada lagi rectangle select dan ellipse select. Rectangle ini biasanya saya pakai buat seleksi atau kalau bikin bentuk persegi. Nah terus kalau ellipse ini biasanya saya pakai cuma untuk bikin bentuk lingkaran. Sebenarnya seperti ini. Kita hapus ya. Jadi untuk, jadi ini rectangle tool. Kalau kita bikin kotak. Nanti kita bisa tinggal pilih warnanya apa. Bisa coklat. Nanti kita tinggal diri dari sini ke seleksinya. Dan dia langsung ke warnanya coklat. Sekarang itu saya bisa pakai ini buat seleksi juga. Bisa saya seleksi sebagian ini. Terus misalnya saya mau pindahin bagian ini ke sini. Jadi bisa saya seleksi bagian sini. Terus saya cut. Dengan ctrl X. Terus saya paste dengan ctrl V. Juga dipindah-pindahin. Terus nanti ini tinggal di anchor to floating layer buat nempel ke layer bawahnya. Nah, berikutnya lagi ada ellipse select. Ellipse select itu cuma saya pakai buat lingkaran. Ini jarang dipakai kecuali kalau emang butuh lingkaran. Caranya sama kurang lebih kayak rectangle tool. Terus di sini sekarang kita mungkin bisa mulai praktek tentang teknik-teknik dasar pembuatan pixel art menggunakan cim. Nah, pertama itu adalah kita membuat konsep. Saya nyalain aja deh kameranya. Oke. Nah, jadi sebelum kita membuat sesuatu itu, kita tuh alangkah baiknya kalau kita itu membuat konsep terlebih dahulu. Jadi kita itu bisa kayak bikin sketsa di kertas atau paling nggak itu membuat sketsa di kertas. Alangkah baiknya kalau kita itu membuat sketsa di kertas. Jadi, sebentar. Jadi, kemarin kayak gini misalnya. Kalau terlihat. Saya bikin sketsa di kertas. Saya bikin sketsa asal-asalan seperti ini. Seperti ini misalnya. Ini untuk membuat pixel art yang akan kita buat nanti. Jadi, kenapa sih kok bikin konsep atau sketch itu penting? Karena kita itu punya limitasi, punya keterbatasan gitu, berupa ukuran kanvas. Jadi kan karena pixel art kan kanvasnya kan kecil. Kayak yang misalnya kayak mungkin kurang dari 100x100 gitu. Nah, kalau misalnya kita gambar biasa, gambar digital art yang pada umumnya yang pixelnya ribuan x ribuan, kita tuh kadang kalau menggambarkan apa, oh kalau salah gitu masih bisa bikin yang apa, masih lebih mudah dan memperbaikinya. Karena kan pixelnya masih banyaknya tersisa. Nah, sementara ini kalau pixel art ini, pixel kita tuh cuma dikit yang tersedia. Dan karena itu lebih baik kalau kita tuh memikirkan matang-matang apa yang mau kita bikin sebelum kita gambar. Nah, terus ada canvas size. Canvas size ini penting banget buat menentukan, apa ya gimana ya, untuk menentukan batasan-batasan kita pas bikin pixel art ini. Soalnya kandang itu serba salah. Kita kalau kekecilan bikin kanvasnya, misalnya kita bikin kanvas 8x8 mau bikin gambar mobil, itu susah. Karena kan kanvas 8x8 doang gimana kita mau gambar mobil. Tapi kalau misalnya kita kegedean, antaranya kayak kita bikin kanvasnya 800x200 gitu misalnya. Atau 100x100 gitu. Bisa kita nggak bang mobil, tapi kendalanya adalah nggak jadi kegiatan pixel art. Nanti kadang menjadi kayak serba salah gitu. Kekecilan salah, kekecilan salah. Nah, karena itu kanvas size ini benar-benar penting untuk pixel art. Jadi, untuk biasanya pas awal saya belajar dulu itu, saya tuh makanya kanvas yang nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Nah, karena kalau terlalu kecil itu, kita itu jadi susah menginterpretasikan gambar, suatu objek ke dalam pixel yang lebih dikit. Misalnya kayak tadi gitu. Kita mau bikin gambar mobil, tapi cuma pakai 8x8 pixel atau mungkin 4x4 pixel gitu. Itu kan susah kan ininya. Nah, oleh-olah karena itu, pas saya baru belajar pixel art dulu, saya bikin apas yang kecil, tapi nggak terlalu kecil juga. Karena kalau kebesaran itu jadi susah juga. Nah, terus Nah, choosing color palette. Jadi, rekomendasi saya kalau sebelum bikin sebuah pixel art itu, kita itu nentuin palette warna apa yang mau kita pakai. Jadi, sebenarnya itu opsional. Tapi kalau misalnya kita mau emulasikan kayak apa sih namanya, look itu. Mengsimulasikan kayak tampilan dari video-video game jadul. Kayak misalnya dari Atari itu. Nah, kita itu lebih baik kalau pakai color palette dari Atari juga. Nah, misalnya di sini di contohnya color palette untuk Atari 2600. Jadi, Atari itu kayak konsol jadul yang dulu sempat booming itu warna-nya cuma bisa ini doang. Kalau misalnya kita kan bisa kalau game-game sekarang kan warnanya itu bisa kayak banyak kayak nyata gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh game palette-nya cuma segini doang. Nah, mungkin coba kita sekaligus praktek mungkin ya. Jadi, pertama misalnya kita bikin projek dulu file new kita bikin saya lihat contekan dulu kita bikin projek seukuran 80x60 saya itu ingin membuat projek seperti ini. Ini saya bikin semalam. Kita pertama kan kita membangun konsep ya. Kita membangun konsep kita mau bikin sebuah gambar toko warna kuning dengan background apa ini? Pink atau ungu? ungu. Nah pertama kita bikin dulu kita pertama menurutkan warna palette tadi ya. Jadi, untuk dijim maaf nanti saya tutup dulu aja. kita itu bisa melihat daftar palette dengan cara mencet windows dockable dialogues terus nah disini ada daftar palette palette gitu. Nah sebenarnya kalau dicari di internet itu ada file gpl untuk untuk warna palette atari mungkin nanti moderator bisa bantu upload mungkin nantinya di ininya di kelas nah untuk import palette itu caranya itu adalah dengan nah disini klik tombol menunya palette menu import palette nah untuk import palette ini bisa dipilih di palette file lalu pencet di tombol ini lalu kita pilih file palette yang mau kita pakai atari hwi atari dbcdc.jpl nah kalau udah bisa di import nah kalau udah ke import palette kita bisa di double click aja eh maaf nah double click nanti kita bisa kelihatan warna-warna warna-warna dari palette tersebut nah setelah memilih color palette nah kita mulai menggambar ya kayak tadi udah saya tunjukin kita membuat gambar sebuah kayak toko setegah lagi nih jadi pertama kita lihat dulu bentuk tokonya kita tuh lihat kita lihat dulu ini dari bentuk apa aja pertama kayak sini ada kotak bersegi setelah bersegi lagi coba kita bikin bersegi nah saya sarankan kalau seperti kayak di digital art pada umumnya kalau bikin objek baru itu lebih baik bikin tinjul layar aja biar kalau misalnya ada apa-apa gampang perbaikinnya jadi dikit layar dulu misalnya bangunan kita warnai deh ini bangunan ini misalnya warna coklat it's warna coklat kita ini bisa dikit lagi seleksinya terus kita labelin lagi nah ini kita isi warna lain lagi kita bisa bikin bentuk bangunan dasarnya seperti yang ini kita bikin bentuk bangunan ini kemudian sekarang kita mau bikin kanopinya kita pakai warna merah misalnya ini jangan lupa bikin layar baru hampir aja lupa kanopi kita bikin nah ini kalau bisa saya bikin garis lurus jadi kalau di gym itu shortcut biar bisa bikin garis lurus itu habis bikin ketik pertama pencet shift tahan shift kita otomatis bikin garis lurus kalau misalnya kita apalagi kalau kita garis doang ini kan jadi selekan jadi gak rapih nah lebih gampang kita pencet klik terus tahan shift terus ini deh ini harus set terus kita warnain sebelah sini dikatakan dari sisi sampingnya sini ya diwarnain dulu nah udah kita warna kita sekarang bikin orang-orangnya disini ya tapi kalau kalau cara saya kalau cara saya sendiri ini biasanya bikin yang dari yang ops yang lebih besar dulu baru ke detail-detailnya jadi daripada saya langsung gambar putih merah orang-orang ini saya membentuk canopy-nya secara full terlebih dahulu misalnya saya warnain merah disini ini pencet shift lagi kayak tadi buat bikin garis lurus terus shift lagi berisnya lurus lagi karena gak ini gak nyampung jadi kita sambung disini terus untuk warna ini ya pakai bucket fill tadi bucket fill atau shortcut-nya shift B kita isi deh nah setelah itu kita mau bikin detailnya nih yang merah putih ini merah putih saya kasih suara putihnya nah tapi ini kan kita akan capek kan kalau misalnya kita harus satu-satu gini terus gini terus gini lagi kan ya gitu ya tapi kita masih banyak test di giniin nah itu caranya itu adalah dengan menggunakan tanggertul saya pakai tanggertul ini buat ini juga buat copy paste juga jadi ini saya copy copy terus ctrl-v ctrl-v lagi ctrl-v lagi ctrl-v lagi ctrl-v lagi ctrl-v lagi geser lagi geser semuanya dikualikan semua pinjati yang ini lagi anchor meter voting anchor meter voting saja harusnya yang tertupan ini warna amerasinya tutupannya ini kita benerin lagi nah udah deh kanopinya jadi nah setelah membuat kanopi kita mau bikin pintu untuk membuat pintu kayak yang tadi mulai dari yang besar dulu baru yang kecil jadi nanti kita mau bikin kayak kotak gede ini dulu terus kita ngasih detail kayak bagian dalam dari pintunya ini terutama kita bikin kotak ini kotak ini ya lalu kita warnain coklat misalnya eh maaf lupa layar baru maaf nah ini bikin dari pintu kita masukin eh kita masukin kita tambahin detailnya yaitu berbagai sisi dalam dari pintunya itu dengan warna coklat yang lebih tua posisinya kurang enak bisa dipindahin dengan nah kemudian saya bikin cendelanya sekarang saya bikin cendela dulu kotak segi panjang lalu kita warnain lagi dengan coklat ini lalu kan kalau disini kita lihat kan ya kotaknya itu kan kayak agak rounded gitu ya itu bisa kita lakukan dengan cara mengapu sudut-sudutnya kita bukai gesture tool lalu apu sudut-sudutnya nah kemudian kita pilih warna coklat yang tua lagi tadi terus pilih pencil tool untuk membuat detailnya nah setelah kita didera jadi kita mau ngopi nih kan sampai nih kalau bisa kita bikin satu-satu kita bisa copy dengan cara pakai rectangle tool lagi jadi rectangle tool ini sebenarnya lumayan sering dipakai buat ngopi ngopi dan belasinya ini 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 kita copy lagi jendelanya biar kita bisa lihat ganjil tiga jendela saya kecilinnya pintunya jadi jadi terus sekarang kita mau bikin tulisan di atas ini shop kita bikin lag bagu lagi tulisan teks untuk kalau misalnya teman-teman agak repot kayak ngambil dari milih dari sini gitu terus milih warnanya misalnya teman-teman mau milih warna yang udah ada di canvas tapi minggu nyari ini palet yang mana ada shortcut dari ini dari pencil tool yaitu dengan mencet tombol control jadi di bawah ini bisa dilihat ini maaf kalau dilihat di bawah di status bar ini kelihatan kalau ada click to paint dalam kurung control to pick color jadi bisa pencet tahan control nanti kita pencet suatu warna jadi otomatis jadi merah misalnya kita mau ambil warna ini jadi coklat control click control click nanti warnanya buah-bubah terus disini jadi misalnya saya mau bikin ini tulisan shop nya ini sama kayak warna merah di kanopi nya ini jadi saya control terus klik kanopi nya kita bikin tulisannya S shop shop kita mau bikin kayak biar tulisannya kelihatan timbul gitu kan biasanya kalau tukuk-tukuk gitu kan kadang kan tulisannya kan kayak timbul gitu display timbul gitu kan ya kita kasih kayak bagian sampingnya gitu ini kita bisa ambil warna dari sama yang warna merah ini kita control klik kita isi lagi shop 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 jadi timbul gini tapi kata-kata masih aku anggap pernah nih kita bisa tinggal pakai move tool udah selesai nah terus sekarang kita mau kita lihat ini kita ada outline ini ya nah untuk bikin outline-nya kita kalau saran saya bikin lagu lagi aja tentang namanya outline nanti kita warnain pakai warna yang yang tua nah sini lagi ini tinggal klik terus shift kita bikin lagu terus shift lagi shift lagi nah kita bisa lagi nah agak trik ini karena kita warnain bagian yang menekuk-menekuk gini jadi kadang itu dulu awalnya saya juga gini kalau bikin outline itu suka asal yang bertiga ke situ nah tapi sebenarnya ini preferensi aja sih tapi sebenarnya menurut saya kalau gini itu jadi agak kurang rapi outlinenya karena kesannya itu tebalnya beda-beda bagaimana secara berkelatan sama itu kita memang harus kayak manual satu-satu gini masangnya jadi kadang pas awal saya main pixel art gitu kesalahan yang saya lakukan itu kalau bikin outline itu kayak gini kayak ada bagian ininya ini sebenarnya kontek terjauh itu kan kelihatan agak tebal gitu kan ini harus dihapus udah kita bikin tokonya udah jadi terus sekarang kita mau kita mau memposisikan tokonya agak ke bawah gitu jadi selain bikin layer saya sarankan juga untuk membuat folder untuk setiap objeknya jadi bisa di create new layer group terus masuk-masukin layer layer group yang ini kita bisa bikin namanya toko dengan move tool kita bisa membedakan toko ads map kita bisa membedakan open bilang mudah ini percantian move to active layer kita bisa memindahkan dengan mudah kemudian sekarang saya mau bikin background kalau putih gini gak seru kita bikin background yang sederhana aja kita bikin background dengan warna pink background background dengan warna pink jadi kita pertama kita kayak kita mau bikin kayak gandasi ini jadi dari paling bawah itu pink yang mudah semakin atas semakin tua kalau langit kan gitu kan soalnya kan kayak semakin di bawah itu biasanya tuh apa warnanya agak terang terus kalau semakin keras warnanya makin gelapkan karena mendekati orang angkasa terus kita warna pink 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 terus kita warnain lagi disini pink yang agak tua atau ungu ya ungu yang agak tua terus kita warnain lagi atasnya ungu yang lebih tua lagi nah tapi kalau misalnya kita lihat ini kan gak kayak gak kayak gradasi kalau kita lihat langitnya sebenarnya kan kayak gradasi kan gak langsung semata-mata ganti warna gitu kan nah untuk di pixel art ini karena gradasi itu sulit jadi kita tuh udah punya teknik namanya detering yang ini adalah sebuah teknik untuk menggabungkan dua warna dengan menambah noise effect jadi alasan dilakukan detering itu dulu itu karena video-video game cuman dulu kan warna terbatas banget jadi kayak ya kayak yang kita lihat tadi disini kan warnanya cuma segini doang kayak sulit untuk membuat campuran warna yang halus gitu jadi mereka itu pakai detering ini untuk membuat gradasi jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri ini kita ini kelihatan kayak gambarnya kayak apa namanya kayak halus agak halus gitu kan ya ini dari uru yang muda yang ketua ternyata kalau kita di zoom ada kayak kotak-kotak ini nih jadi namanya detering jadi ada papan catur ya gitu lah ada noise-nya caranya itu masih detering jadi kita zoom ini yang banyak nah kita ganti ke pencil tool lagi terus kita bikin papan catur disini jadi kita bikin pertama itu kita bikin papan catur di sebelah sini pertama kita ambil warna yang dari langit yang atas ini dengan klik ctrl klik kita bikin papan catur disini nah terus papan catur disini agak padat terus semakin ke bawah semakin semakin genggang awalnya tuh agak padat semakin ke bawah semakin genggang bikin sisi pikirnya juga gitu ctrl klik terus bikin papan juga di sebelah sini kalau biar kita bisa kita bisa di tree nya misalnya ini kan masyarakat sebelah sini ruangan aneh gitu kan kita harus bikin di tree juga ke sebelah-sebelahnya juga kalau rajin bisa bikin satu-satu karena saya orangnya pemalas jadi saya copy paste copy paste aja jadi kita pakai rectangle tool terus kita select ininya terus di copy paste lagi 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 lama-lama kalau paste yang ngecil-ngecil gini mulu ini biar gak capek kita anchor dulu terus kita tutup kita matiin kita bikin layer layer tokonya ini jadi jadi gak terlihat dulu terus sekarang kita break layer background copy segini gedenya c 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 nah berikutnya kita lakukan juga untuk yang bagian atasnya kita ikutin sama siapa pencetung ya Hai 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 pergendang hai 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 Terima kasih telah menonton. 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 500 masih kalau kita lihat ini lihat disini saya terima biasanya asal saya cuma 500 saya ambil 500 tidak pakai ngitung ukurannya berapa jadi gini tidak suka kelihatan tapi kalau misalnya kita lihat yang ini itu yang awalnya kotak jadi agak persegi panjang ini juga yang ini persegi panjang ini persegi jadi lebih tidak rapih lihat ini saya juga mau misalnya scale image jadi 2000 kalau misalnya gak perlu pengaruh saran saya itu jadi biar benar-benar pixel perfect itu lebih baik di berbesar sesuai kelimatannya sendiri ini tadi cara exportingnya mungkin sekian dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang jelas mungkin bisa dibuka sesuai pertanyaannya oke baik teman-teman ada yang ingin ditanyakan oke kalau gak ditanyakan mungkin bisa nih kasih closing statement mas pramasta atau mungkin ada lagi yang mau materi yang ingin ditambahkan di akhir saya persilakan oke closing statement ya pokoknya kalau misalnya kita belajar belajar ilustrasi atau apa jangan menyerah jangan menyerah aja yang penting karena sebenarnya saya juga awas dulu awal bikin pixel art itu kayak minder banget gitu bikin lihat orang yang udah jago-jago gitu kayak kok bisa sih bikin kayak gitu kok bisa sih orang bikin animasi pixel art tapi sebenarnya kita itu kayak jangan kebunyah gitu loh kalau kalau menurut saya kalau diilustrasi itu yang penting selama kita latihan nanti kita tuh kayak bisa berkembang sendiri terus belajar aja jadi karena sebenarnya bagaimanapun yang jago-jago kayak Mas Halim gini dia tuh pasti awalnya juga kayak kita-kita ini kayak masih baru belajar gitu jadi ya intinya jangan menyerah terus belajar dan semangat mungkin itu sekian dari saya